Supporter sepak bola Israel jadi sasaran kekerasan kelompok antisemit atau kumpulan orang-orang penci kaum Yahudi di Belanda. Imbasnya, supporter klub Israel Matcha Bitel Aviv yang bertanding ke Amsterdam Belanda mendapat serangan kekerasan. Selain itu, kerusuhan juga terjadi antar supporter Israel dengan supporter tuan rumah Ajax Amsterdam maupun warga setempat. Perdana Menteri Belanda Dijk Schof pada Jumat 8 November 2024 mengaku malu atas bentrokan supporter Israel di Amsterdam. Schof menegaskan tindakan kekerasan malam sebelumnya itu sebagai serangan anti-Yahudi. Menurutnya, ini masalah yang sangat serius terlepas dari latar belakang konflik Israel-Palestina. Dit is antisemitisch geweld. Dat zijn elke keer de woorden die ik kies en dat doe ik heel bewust. Of dat tegen de achtergrond van het Israëlische conflict met Palestina, dat zal er ongetwijfeld een rol in spelen. Maar dat vind ik eigenlijk op dit moment niet belangrijk. Het is antisemitisch geweld. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland. Joodse medeburgers moeten zich veilig kunnen voelen in Nederland. En dat is gisteravond hebben we in dat opzicht een bescherming de vertoning gegevens in Nederland. Kepala Polisi Peter Holla mengatakan, para supporter telah terlibat perkelahian pada Rabu 6 November 2024 malam 24 jam sebelum pertandingan antara Ajax Amsterdam dan Maccabi Tel Aviv. Bermula saat para pendukung klub Israel itu merobek bendera Palestina dan membakarnya, serta menghancurkan sebuah taksi di alun-alun utama kota itu pada Rabu malam. Holla menuturkan, saat kejadian polisi turun tangan untuk mencegah bentrokan antara penggemar Israel dan pengemudi taksi di sebuah kasino. Kemudian, petugas mengawal orang-orang Israel pergi dan konfrontasi besar pun dapat dihindari. Sementara, suasana di pertandingan antara Ajax dan Maccabi Tel Aviv dapat berjalan lancar. Bahkan, Ajax Amsterdam memuji kedua kelompok penggemar atas perilaku mereka selama pertandingan yang dibenangi tuan rumah dengan skor 5-0. Usai pertandingan, para penggemar kemudian meninggalkan stadion. Berangkat dari itu, kekerasan pun dimulai. Wali kota Halsema mengatakan, geng pria di atas skuter yang memulai serangan tabrak lari terhadap para supporter Israel. Holla menerangkan, bahwa para supporter itu dipukuli dan ditendang sebelum para penyerang melarikan diri. Atas kejadian tersebut, lima penggemar dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Namun, mereka sudah diperbolehkan pulang pada hari Jumat 8 November 2024. Sedangkan sekitar 20 hingga 30 supporter lainnya mengalami luka ringan. Menurut pejabat kota, di beberapa tempat di kota para pendukung diserang, dilecehkan hingga dilempari kembang api. Polisi Amsterdam pun melakukan penangkapan sekitar 62 orang atas kekerasan tersebut, sebagian besar didenda dan dibebaskan. Namun, Holla tidak dapat mengatakan berapa banyak penyerangan yang terjadi secara total. Terima kasih telah menonton!